Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana berlinang air mata Cek B imbau saat kehilangan dua abangnya dalam kebakaran. Anak kepada usahawan popular Datuk Sri Vida Cek B mengimbau detik-detik duka ketika kehilangan dua abang tercinta dalam kebakaran sekitar 10 tahun lalu. Cek B atau nama sebenarnya Nur Idlin Zamilin Muhammad Amin berkata dia sendiri melihat bagaimana rumah teres dua tingkat yang dijadikan asrama tempat tinggal kaki tangan ibunya itu di jilat api. Ketika sebelum kejadian kami baru balik dari rumah anak yatim kemudian abang masuk ke rumah bujang yaitu rumah penginapan untuk kaki tangan lelaki mama. Ketika itu saya tanah masuk dan main dengan adik di luar, tiba-tiba saya tengok macam ada habuk-habuk dekat atas, saya pusing belakang nampak sofa tengah terbakar. Saya lari, panggil God, bila sampai balik rumah dah terbakar. Lepas ketuk rumah jiran, saya ambil pipe dan cuba semburkan air untuk padamkan kebakaran, katanya ketika ditemu bual menerusi program Heart to Heart baru-baru ini. Cek B menambah dia mula sedar dan terjadi itu. Bukan merupakan satu prank apabila pasukan bombah memberitahu abang-abangnya sudah tiada. Saya ke hospital untuk tengok abang buat kali terakhir tapi saya tak tengok sebab saya takut mereka tak terbakar pun tapi lemas. Mereka sebenarnya nak diselamatkan nak terjun dari balkoni tapi mereka lari balik masuk tandas jasad ditemui di bawah singki ujar Cek B lagi. Bagaimanapun Cek B berkata ibunya sempat membawa dua arwah anaknya, Muhammad Edy Zudi, Muhammad Amin dan anak keduanya Muhammad Erdi Zikri Muhammad Amin untuk bercuti di luar negara. Sebelum insiden itu berlaku, Mama berkata Cek B, Edy, Erdi tak payah pergi sekolah lah. Mama nak bawa pusing satu dunia. Ketika itu Mama bawa pusing satu Eropa, Mama sempat bawa pergi bercuti beberapa bulan sebelum kejadian tersebut. Berlaku ujar Cek B lagi. Itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih.